bismillahirrahmanirrahim kelas 11 pertemuan 12 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk memulai pelajaran kita mari terlebih dahulu kita berdoa bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala syarafil amdiyai wal mursawin wa ala alihi wassalafi asma'in ya Allah ya Tuhan kami tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan kepahaman yang benar amin ya rabbal alamin walhamdulillahirrahmanirrahim anak-anak bapak sudah hadir kalian semuanya bagaimana keadaan kalian ya mudah-mudahan sehat sudah siap untuk belajar kalau memang sudah siap coba membukung atau keperluan untuk belajar semangat terus ya kami cita-cita mu bersungguh-sungguh pasti mendapat materi yang lalu periodisasi sejarah islam anak-anak bapak pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari periodisasi sejarah islam terdiri dari berapa periode tiga yang pertama periode klasik yang kedua periode pertengahan dan yang ketiga periode modern materi hari ini masa kejayaan islam tujuan pembelajaran peserta didik mampu mengidentifikasi dan menganalisis perkembangan islam pada masa kejayaan islam baca halaman baca halaman 71 videonya dihentikan sejenak prites coba sebutkan faktor-faktor internal kemajuan umat islam pada masa bani umayyah dan bani abbasiyah masa kejayaan islam masa kejayaan islam terjadi sekitar tahun 650 mesehi sampai 1250 mesehi periode ini disebut periode klasik pada kurun waktu itu terdapat dua kerajaan besar yaitu kerajaan atau daulah umayyah dan abbasiyah perkembangan islam pada masa daulah umayyah ditandai meluasnya wilayah kekuasaan islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah islam kemajuan islam kemajuan islam pada waktu itu meliputi bidang politik keagamaan ekonomi ilmu bangunan sosial dan bidang militer perkembangan islam pada masa daulah abbasiyah ditandai pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan kemajuan masa itu meliputi bidang ilmu pengetahuan ekonomi arsitektur sosial dan bidang militer faktor-faktor yang menyebabkan kemajuan umat islam pada masa itu terbagi dua satu faktor internal dua faktor eksternal faktor-faktor internal antara lain satu konsisten dan istiqamah dalam islam dua dorongan ajaran agama islam tiga islam sebagai rahmat seluruh alam empat islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukrawi faktor-faktor eksternal antara lain satu terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa lain yang telah maju dalam ilmu pengetahuan pengaruh Persia Persia banyak berjasa dalam bidang pemerintahan dan ilmu filsafat pengaruh Yunani melalui berbagai macam terjemahan bidang ilmu terutama filsafat dua gerakan terjemahan pada masa priode klasik usaha penerjemahan kitab-kitab asing yang dilakukan dengan giat sekali faktor-faktor lain adanya gerakan ilmiah atau etos keilmuan para ulama priode klasik tersebut diantaranya satu melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal melaksanakan isi hadis mengembangkan ilmu agama dengan iztihad empat ulama berdiri sendiri menolak menjadi pegawai pemerintahan kesimpulan satu Islam mengalami kejayaan terjadi pada masa periode klasik dua pada masa kejayaan Islam terdapat dua kerajaan yaitu Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah 3 kemajuan Daulah Abbasiyah ditandai berdirinya pusat dakwah Islam masa Daulah Abbasiyah ditandai pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan kerjakan tugas yang ada di bawah ini bagi yang PJJ jika telah selesai kirimkan melalui disk out yang konsultasi kumpulkan ke depan materi yang akan datang tokoh tokoh pada masa kejayaan Islam lihat dan dapat dibaca pada halaman 73 sampai 75 mendapatkan Alhamdulillah Mari kembang di ketika 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 akan beri kembang Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum